Intro Dalam soal ini kita memiliki sebuah segitiga ABC yang merupakan segitiga sembarang misalkan kita gambar disini, ini adalah segitiga A ABC dimana diketahui panjang dari AB ini yang akan kita cari dan panjang dari sisi-sisi yang lainnya adalah yaitu disini diketahui sisi BC ini sama dengan 4 cm dan sisi AC ini adalah 6 cm kita diminta untuk mencari berapa panjang AB ini jika sudut ini yang menghadap AB adalah sebesar 60 derajat untuk menghitungnya kita gunakan sifat dari kosinus sudut yaitu kosinus sudut C ini adalah sama dengan panjang garis-garis atau sisi yang berada di samping kiri kanannya dikuadratkan lalu dijumlahkan yaitu BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat dikurangi dengan kuadrat sisi yang beradaban yaitu sisi AB tadi dikuadratkan kemudian dibagi dengan 2 kali sisi-sisi yang berdekatan yaitu BC dan AC kita masukkan nilainya maka kos dari 60 derajat ini sama dengan BC tadi adalah 4 dikuadratkan ditambah dengan AC ini adalah 6 dikuadratkan kemudian dikurangi dengan AB kuadrat yang kita cari dibagi dengan 2 kali BC dan AC sehingga kita masukkan nilainya kos dari 60 derajat ini besarnya adalah setengah sementara perhitungannya ini adalah 16 ditambah dengan 36 dikurangi dengan AB kuadrat ini dibagi dengan 2 kali 4 dikali 6 ini adalah sama dengan 48 sehingga disini dapat kita hitung dengan 48 ini kita kalikan setengah jadi 24 24 ini sama dengan 16 ditambah dengan 32 ini adalah sama dengan 52 dikurangi dengan AB kuadrat sehingga AB kuadrat ini sama dengan 52 dikurangi dengan 24 sama dengan 28 maka AB ini sama dengan akar dari 28 atau dapat kita tulis AB ini sama dengan 28 ini sama dengan 4 kali 7 sehingga akar 4 kali 7 atau disederhanakan AB sama dengan 2 akar 7 jadi panjang AB ini adalah 2 akar 7 cm atau dalam soal ini pilihan yang tepat adalah pilihan D jadi